Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 yang jatuh pada hari Minggu 26 Januari 2020, Kantor Imigrasi Kelas 2 Bagan Siapi-Api, Kabupaten Lokaniliriau, melakukan sosialisasi peraturan keimigrasian di SMA 1 Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Lokaniliriau. Intro Dalam acara sosialisasi ini, dihadiri Kasih Intelda Kim, Rodinson Saragi, Kasih Tikim Joni Silitonga, dan Kasupsi Lantas Kim, Albertus Widiat Moko, Muhammad Ali Habibi Sitorus, Muhammad Idris, Gilang Azari, Yandra Arici, sebagai analis keimigrasian pertama, Istopel, Nadeak, atau JFW, serta Yohendri. Intro Kegiatan sosialisasi ini dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun imigrasi ke-70. Dalam hari bakti itu, rangkaian acara salah satunya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memaparkan terkait keimigrasian. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi kepada siswa untuk memberikan pemahaman terkait peraturan-peraturan keimigrasian, dengan harapan para siswa nantinya paham dan mengetahui perkembangan soal urusan imigrasi. Dalam sosialisasi ini, pihak imigrasi juga memberikan cendera mata kepada para siswa, serta menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan sekolah sehingga kegiatan sosialisasi dapat terlaksana. Dia masih lagi belia, dalam arti apabila ada orang asam itu, hal yang kebaiknya kalau orang adik-adik ini memperhatikan tadi itu boleh melaporkan ke kami atau melaporkan ke timpora yang ada di sini. Angkota timpora yang ada di sini adalah Camat, Polisian, Koramin, dan KUA. Itu pun sudah adalah perpencetakannya kami di timpora. Jadi itu mungkin apabila adik-adik itu memang masih agak sungkan ke kami, boleh melaporkan ke timpora yang ada di kecepatan timur. Tentang pembuatan paskor, habis itu tentang pengawasan orang asing, saya lebih matahari. Dan yang mungkin terakhir itu bagaimana sih syaratnya masuk Polpetium itu, karena Polpetium itu kan ada semacam akademi militer dan akademi polisi, yang dulu kalau namanya AIM, akademi imigrasi, sekarang diganti namanya dari Polpetium. Itulah yang akademinya kita yang namanya sekarang ini. Dan saya anjurkan kepada adik-adik tadi, masuklah di kejuruan supaya tidak membahas orang-orang. Karena itu sudah ditanggung oleh negara, kebila tidak memiliki persyaratan itu sebagai karun. Selamat kita kepada sesuatu ini, semoga di hari ini dia mengetahui tugas dan fungsinya kami sebagai orang imigrasi, dan dia bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Contohnya itu, tadi itu, jadi tidak lagi mengurus paskor lewat calok, tidak lagi mengurus paskor melebihi yang sudah ditentukan dalam negara, yaitu 350. Itu harapan kami kepada adik-adik ini, karena adik-adiknya banyak bergaul di mana pun, mungkin lewat medsos, nanti boleh dia utarakan, kami dapat sosialisasi di kantor imigrasi, ternyata paskor itu syaratnya begini dan harganya begini. Dari Kecamatan Bubu, Kabupaten Lokaniliriau, Pak Haro Raji, Walapati Pinyus, mengabarkan.